Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini saya akan menyampaikan informasi terkait rencana ya muktamar ketiga puluh empat Ormas NU ya adalah tul ulama ini ada boleh tanya kawan Hai nah Hai ini saya bacakan dari medianya media online duta.co ya ini ada duta.co ini coba saya bacakan ya biar lebih jelas terkait keinginan daripada tokoh-tokoh NU ya Hai hari ini judulnya Hai muktamar ke-34 ya segera digelar ini muktamar NU Profesor Rahmat menyebut jangan ada politik uang kini PBNU sudah terbeli nah itu ya kini PBNU sudah terbeli ini kata Ketua Komiti Hittah Nadalatul Utama ulama Profesor Doktor Haji ya Rahmat Wahab MPD nah itu kawan Hai ini beritanya saya kecilin saya bacakan Surabaya duta.co Boduk muktamar ke-34 Nadalatul ulama atau NU sudah berbunyi Sabtu hingga Ahad 26 September 2021 Pengurus besar Nadalatul Utama ulama atau PBNU menggelar Musawara Nasional atau Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar atau Kombes NU di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta Sejumlah Kiai Supuh Jawa Timur Senin 20 September 2021 mengadakan pertemuan di pondok pesantren Lirboyo Kota Kediri Intinya meminta agar muktamar ke-34 NU berlangsung tahun ini yaitu 2021 Ada juga yang mengusulkan tahun 2022 pertimbangannya COVID-19 seperti PWNU DKI Jakarta PWNU Sumatera Selatan dan PWNU Kalimantan Utara serta PP Fatayat NU Soal waktu menurut Ketua Kimite Khitana Nadalatul Ulama atau KKNU Profesor Doktor Haji Rahmat Wahab MPD MA Lebih cepat lebih baik Harapan para Kiai Supuh Jawa Timur logis Kalau molor terus kredibilitas dan wibawa organisasi ini semakin jatuh Mundur bukan berarti berkualitas Tegas Profesor Rahmat Wahab kepada Duta.co Kamis 23 September 2021 Lalu soal pandemi COVID-19 Kata Profesor Rahmat Kini kondisi sudah melandai Tentu peserta muktamar harus taat protokol kesehatan Ormas lain bisa melakukan Masa kita tidak bisa Apalagi faktanya Syahwat politik pengurus NU sekarang semakin vulgar Ini berbahaya bagi NU ke depan Tegas Ketua Tanfit Sia pengurus wilayah Nadalatul Ulama D.I.E. Masa bakti 2011-2016 ini PBNU sudah terbeli Profesor Rahmat kemudian menyebut Banyak hal yang harus segera mendapat koreksi Dari perilaku oknum pengurus NU Dalam pandangannya Diam-diam PBNU sekarang ini sudah terbeli Pengurus NU lebih suka bersenang-senang dengan kekuasaan Jabatan Akhirnya NU seperti setempel penguasa Pengurus NU senang ketika Ormas ini mendapat lahan 10 hektare Sementara kita diam Ketika ratusan warga NU dalam ancaman Seperti dialami Ruki Gerung Ini jelas bukan NU yang diinginkan Mbak Hasim Mbak Wahab dan Gusdur Jelasnya Masih menurut Profesor Rahmat Kondisi seperti ini berpotensi besar Menculnya praktek politik uang Padahal ini harusnya kita lawan Dan ini semua keinginan kita Membangun peradaban baru yang menjadi komitmen NU Dalam memasuki abad kedua kelahiran NU Sekarang ini momentumnya Sangat tepat Bagi generasi muda NU mengambil ahli estafet kepemimpinan NU ke depan Bersihkan politik uang dalam segala proses suksesi kepemimpinan NU Di semua level Jika kita bisa mewujudkan bersama-sama Maka ini kontribusi besar terbangunnya NU Yang sejalan dengan kita NU NU sebagai institusi membangun peradaban tinggi Butuh kepemimpinan berintegritas Tanpa dibebani dosa masa lalu yang semakin menggurita Terangnya Sekarang ujarnya Semua kader NU punya hak mencalongkan dan dicalongkan Saat ini adalah waktu yang tepat melakukan filter Terhadap calon-calon yang akan membangun NU ke depan Sekaligus memberikan dukungan kepada kader-kader potensial Yang bisa mengakselerasi kemajuan NU Di masa-masa yang semakin sulit Di tengah-tengah era disrupsi Atau perubahan besar-besaran ini Tak kalah penting Profesor Rahmat juga menyinggung pimpinan NU yang suka liar Mengobrol wacana dan membingungkan umat Ini bisa berakibat fatal Karena masih kacauhnya pemahaman terhadap agama Sangat merepotkan Nadine dalam menjaga martabat NU Pimpinan NU itu Kalau bicara harus memilih diksi yang tepat Dalam mengartikulasikan gagasannya Jangan hanya ingin seperti Gusdur Tetapi kecerdasan tidak sama dengan Gusdur Akibatnya banyak kalimat yang tidak argumentatif Justru membingungkan umat Pungkasnya Nah ini sahabatku Kemudian disini juga Ada beberapa Calon-calon ya Yang dimajukan untuk Generasi muda NU Untuk menjadi ketua Umum ya Seperti disini ada Gusmaman Imanulhaq Guskholisnafis Ada Gusyusuf Ada Gusfahruroji Ada Gusnusronwahid Ada Gusami atau Cakmin Ada Gusresa Ada Guskautsar Ini banyak nih ya Nah ini kawan Ini banyak NU nya Apa Calon-calonnya ini Ya Ini anak muda ini Pemudahnya Ya mudah-mudahan ke depan Apa yang disampaikan dengan Profesor Rahmat ini Ya Mudah-mudahan NU tidak terbeli Dan disini Ada penekanan dari Profesor Rahmat Ya kan Ini tak kalah penting ya Ini saya ulangi lagi Ini agak besar dia tulisannya nih Eh biar tau lah ya Ini ada tulisannya agak besar Apa lagi ya Ya Jadi tak kalah penting yang disampaikan oleh Profesor Rahmat Yaitu masalah Pimpinan NU Ya Yang membuat bingung Nadi Ying Siapa lagi pimpinannya sekarang Ya kan Karena ada tuh Ini ya kawan Ya semoga NU mendapatkan Kutua umum Yang betul-betul Bisa menggerakkan NU Sesuai dengan harapan pendiri Yaitu Yaitu Hadratus Syih Hasim Asyari Ya beliau adalah pendiri ya Pendiri Nadal Tululama' nih Ini pendirinya nih Ya ini beliau nih ya Dari 1875 Lahir Sampai 1941 Kayak itu ya Oke 47 kali Nah itu Oke demikian kawan Sekedar informasi Sekali lagi mudah-mudahan Ormas ini Ormas NU ini Mendapatkan pimpinan Kutua yang mantap lah Sesuai dengan harapan Berbagai NU ya Jangan sampai NU terbeli lah Seperti itulah yang disampaikan Demikian kawan Tetap semangat Jaga persatuan Indonesia NKRI harga mati Bineka Tunggal Ika Pancasila Ideologi Negara kita Salam hormat buat semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua